Terus menyimak Mata Najwa, episode Gengsi Berebut Kursi. Pemirsa pemilihan legislatif 2014 dinilai bukan hanya persaingan antar partai saja yang sengit, namun persaingan antar caleg di internal partai yang memanas. Sebab ratusan politisi kawakan juga masih ingin kesenayan, sementara politisi muda dari kalangan artis juga kian banyak. Bagaimana pertarungan politisi senior, caleg dari menteri, dan para selebriti berebut suara telah hadir Direktur Eksekutif Indikator, Burhan Udemu. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Mas Burhan, pemilih itu mencoblos orang atau partai ya? Kalau berdasarkan riset kami, di 45 DAPIL dan Survei Nasional sebagai pembanding, di bulan April 2013, itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, pemilih kita, itu mencontreng atau mencoblos partai. Entah itu logonya, nomor urutnya, maupun lambangnya, ketimbang nama atau nomor urut caleg. Jadi percuma saja mereka jor-joran berkampanye para individu-individu ini, kalau toh sebagian besar orang ternyata milihnya partai itu? Tentu tidak percuma juga, karena bagaimanapun di dalam proses penentuan, siapa yang mewakili partai di dalam sebuah DAPIL yang mempunyai bilangan pembagi-pembagi, itu kan ditentukan berdasarkan sistem suara terbanyak. Dan di situ, suara terbanyak bagi calon itu menentukan siapa yang lolos kesenayan. Jadi tetap penting, meskipun kalau kita lihat data, sebagian besar orang lebih memilih partai. Kenapa itu ya mas? Kenapa orang tidak? Karena untuk mudahnya saja, gampangnya saja, atau alasan lain? Saya kira sangat mungkin terjadi karena partai lebih dikenal oleh masyarakat ketimbang calon. Jadi kalau kita bikin rata-rata, tingkat popularitas calon secara umum itu cuma 30%. Sementara partai, sebagian besar orang tahu ada 12 partai dengan perincian, ada Nasdem, ada Demokrat, ada Golkar, ada Bini Perjuangan, dan seterusnya. Jadi orang lebih cenderung di dalam top of mind mereka mengenal nama partai ketimbang nama calon. Cuma di dalam open list proportional system, siapa yang mewakili partai, itu kan ditentukan oleh suara terbanyak. Di situ, calon yang memperoleh suara terbanyak, terutama di dalam DAPIL-nya itu penting untuk mewakili partai yang lolos kesenayan. Itu kalau kita bicara survei secara umum, kalau kita memotret DAPIL per DAPIL, apakah kemudian konstituen atau masa pemilih di DAPIL tersebut itu juga familiar dengan calon-calon yang maju? Tergantung DAPIL-nya dan tergantung calonnya. Tergantung DAPIL-nya terutama terkait dengan tingkat pendidikan dan pemilih di sebuah DAPIL. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pendapatan pemilih di sebuah DAPIL, semakin cenderung mereka mencontreng atau mencoblos nama calon, ketimbang nama partai. Misal, pemilih PKS dan PAN itu lebih cenderung mencontreng atau mencoblos nama calon ketimbang gambar partai. Tapi pemilih PKB, PDI Perjuangan itu lebih cenderung mencontreng gambar partai atau lambang partai. Dan yang kedua tergantung calonnya. Misalnya dalam studi kita, nama seperti Pekun Mahani DAPIL-nya, kemudian nama seperti Wahidin Halim di Tangerang, Raya, kemudian calon seperti Dede Yusuf, itu orang yang mencontreng mereka lebih tinggi ketimbang rata-rata calon yang lain. Bisa dimaklumi karena mereka relatif dikenal ketimbang calon-calon yang lain. Misalnya kalau kita ke tahun 2009, Edi Baskoro sampai bisa meraup 327 ribu suara di DAPIL, Jatim, Pacitan, Magetan, tempat ayahnya berasal. Jadi memang tergantung orangnya saya kira. Tergantung orangnya. Karena itu kalau kita bicara sekarang masuk masa kampanye, 3 bulan ini sampai pemilu legislatif. Seberapa besar kira-kira kampanye ini akan mengubah preferensi orang? Dan kalau memang mengubah, apa yang harus dicermati oleh baik yang akan bertarung maupun kita para pemilih? Begini, saya sendiri tidak terlalu yakin kampanye bisa mengubah secara drastis pilihan pemilih. Karena dalam riset yang kami lakukan di indikator, itu selalu ditemukan pola bahwa hanya sekitar 20-an persen masyarakat yang mencontreng setelah kampanye. Artinya kampanye dijadikan sebagai variable penting untuk menentukan pilihan. Sebagian besar orang sudah punya pilihan sebelum kampanye itu dilakukan, terutama partenya. Jadi hingar-bingar kampanye ini hanya 20% mempengaruhi? Ya, itu terutama untuk menentukan tadi siapa calonnya. Kalau partenya rata-rata sudah punya pilihan. Undecided sendiri sekitar 20-an persen. Nah, ini menunjukkan bahwa kampanye memang punya efek terutama ke mereka yang masih menunggu. Nah, efek dari kampanye ini saya kira yang menentukan siapa yang lakukan. Karena kita kan bukan hanya bicara soal partai, tapi juga bicara soal calon. Nah, pada titik itu saya kira variable partai penting. Karena bagaimanapun orang lebih cenderung kenal partai ketimbang calonnya. Kalau kita bicara soal jumlah incumbent caleg yang sekarang muka lama atau orang yang sudah pernah menjadi anggota DPR dan mencalonkan diri lagi itu hampir 90%. Itu berarti memang pilihannya terbatas kalau memang mau melihat apa yang terjadi sekarang di DPR ya memang orang-orang inilah yang kemudian akan mencalonkan diri lagi? Ya, begini. Kalau kita lihat data itu ada sekitar 507 dari 560 anggota DPR sekarang yang akan maju lagi di 2014. Itu artinya ada 90,5% calon incumbent. Calon yang sekarang sedang duduk di DPR yang sekarang berkuasa. Nah, dari 507 tadi, PKS yang daftar calon incumbent-nya paling besar. Jadi 100% dari 57 calon PKS di 2014 itu berasal dari calon incumbent. Kemudian juga kalau kita lihat data, Golkar paling sedikit jumlahnya. Hanya sekitar 86% dari 106 anggota DPR-nya yang maju lagi. Nah, kalau kita lihat polanya, sepertinya partai-partai tidak mau gambling. Mereka mengajukan lagi nama-nama lama dengan asumsi bahwa nama-nama lama ini investasi politiknya sudah lama. Dan karenanya diharapkan akan mengantongi suara buat kepentingan partainya. Nah, kalau kita lihat, kita breakdown lagi Nana, itu ada variasinya. Misalnya PD Perjuangan, itu yang paling sedikit pertukaran antar dapil buat calon incumbent-nya. Rata-rata calon incumbent dari PD Perjuangan ditaruh di dapil yang sama dan di nomor urut yang kurang lebih sama. Sementara di partai lain ada yang variasinya. Jadi artinya tidak bisa banyak berharap ada perubahan wajah DPR termasuk perubahan yang tidak usah ujuk-ujuk. Perubahan fundamental perubahan sedikit saja akan sulit karena tahu orangnya sama-sama saja. Iya, kalau sepertinya partai politik memakai cara yang sangat pragmatis. Mereka merasa bahwa calon incumbent punya popularitas dan elektabilitas memadai karena sudah dibekali dengan banyak dana dapil, dana komunikasi, dana konstituasi, dan seterusnya. Yang kemudian mereka merasa yang penting menang dulu. Soal perubahan itu urusan agenda yang kesekian buat partai politik. Jadi memang kalau kita bicara dari calon incumbent yang sebagian besar maju, sepertinya sulit buat kita untuk berharap ada banyak perubahan di sana. Kecuali kita melakukan scrutinize ke satu dua orang calon yang dianggap punya rekam jejak yang baik. Jadi masih ada sebenarnya, celah sedikit bagi kita nana, untuk mengajukan perubahan, agenda perubahan melalui satu rumusan kampanye, pilih calonnya, lihat calonnya, jangan lihat partainya. Nah untuk melihat calonnya, lihat rekam jejaknya, apa agenda dia, yang selama ini sudah dia lakukan untuk kepentingan perubahan melalui DPR, dan apa yang sudah mereka keluarkan, termasuk rekam jejaknya, bersih atau tidak dari korupsi, bersih atau tidak dari kejahatan hak asasi manusia, dan termasuk apa proposal perubahan untuk diajukan ke 2014 nanti. Jadi pilih calonnya, bukan pilih partainya. Lihat calonnya, spesifik calonnya, rekam jejaknya bersih atau tidak, dia dari agenda pemberantasan korupsi ya, apakah selama ini dia relatif punya satu sikap persisten untuk mengajukan proposal perubahan, baru kemudian lupakan partainya. Yang penting adalah calon-calon tadi, rekam jejaknya, integritasnya, kapasitasnya baik atau tidak. Nah disitu masih ada peluang buat kita untuk membuat pemilu 2014 lebih baik. Entah bagaimana harus berlaku, setiap pemilu banyak orang yang ragu. Melihat riuh pemilu mengharu biru, tapi negeri tetap saja terbelenggu. Parpol mempromosikan calonnya seperti boneka di figura rumah kaca. Mudah terlihat dan di mana-mana, namun tak berbicara apalagi menawarkan berbeda. Pendidikan politik entah kemana, rakyat hanya untuk diperebutkan suaranya. Politik semakin dalam tereduksi, menjadi ajang lima tahunan memilih elit politisi. Politik seharusnya soal sehari-hari memecahkan masalah publik penuh peduli. Sungguh tercelah para politisi yang mengabdi untuk menolong diri sendiri. Kita wajib memilih yang benar, bukan asal mendukung yang tenar. Memilih dengan kesadaran bahwa suara Anda bisa mengubah keadaan.